Mustajabnya doa setelah Asar pada hari Jumat Asar bin Bustom telah ditimpa kebutaan Sontak sahaja teman-teman beliau duduk soreya Mendoakan kesembuhan untuknya pada waktu sore di hari Jumat Tiba-tiba sebelum matahari terbenam Beliau bersin sekali dan penglihatannya pun kembali pulih Ibnu Syakir dalam kitabnya tarik di Masyik 64 per 140 Ibnu Syakir menyebutkan dalam kitabnya tarik di Masyik 64 per 140 Sholat bin Solt bin Bustom terkena buta mata Suatu sore juat Para sahabatnya duduk mendoakan untuknya Sebelum matahari tenggelam dia lalu bersin dan kembali penglihatannya Faedah kisah Yang pertama tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh Semuanya mudah bagi Allah Yang kedua pentingnya doa sahabat untuk sahabatnya Yang ketiga Jumat sore adalah waktu istimewa untuk berdoa Semoga kita bisa menirunya dengan mendoakan sahabat kita Baik yang jauh maupun yang dekat Semoga bermanfaat Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!